Halo semuanya, aku Rian, baik lagi channel aku. Beberapa minggu yang lalu, kita udah fokus buat ngebahas kasusnya kayak diap. Dari part 1 sampai part 6. Dan rasanya kayak udah lama banget gue gak bikin video penampakan-penampakan terseram dari TikTok. Dan belakangan ini, makin banyak video penampakan-penampakan creepy yang bermunculan di TikTok. So, buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, gue saranin kalian buat tonton dulu, linknya gue taruh di description box di bawah. Kita langsung mulai aja videonya. Ini dia, 5 penampakan terseram dari TikTok. Part 5. Kepala Gunti Seorang TikTokers bernama ElizaMJ02, belakangan ini sedang viral di TikTok. Karena dia mengupload sebuah video yang menurut gue serem banget. Kalau gue amatin, sebenernya gak ada yang aneh dengan profil TikTok orang ini. Dia rutin banget bikin video dance ala-ala TikTokers pada umumnya. Tapi, suatu hari dia mengupload sebuah video di mana yang ngedance itu bukan dia. Dan jujur, gue sendiri gak tahu apa hubungan orang ini dengan Eliza. Sebelum gue jelasin lebih jauh, sekarang gue pengen kalian tonton dan perhatikan video ini baik-baik. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Pas cowok ini baru mau mulai ngedance Tiba-tiba muncul sebuah kepala cewek berambut panjang Dan berwajah pucat dari bawah ranjangnya Cowok ini langsung sadar Dan dia langsung ngambil handphonenya Dia coba buat cari dan ngerekam sosok yang tadi Tapi pas dia lihat ke bawah ranjangnya Sosok itu udah gak ada Dan kalian bisa lihat sendiri Di bawah ranjang itu bener-bener kosong Dan gak ada apa-apa Penampakannya itu cepat banget Kayak cuma sedetik terus ngilang lagi Ada yang bilang kalau sosok yang barusan itu Mirip banget sama sosok kuntilanak Tapi ada juga yang bilang kalau sosok yang barusan itu Mirip sosok anak kecil Yang berwajah pucat Gak tau kenapa ya Kalau penampakan-penampakan yang kayak sekelibat gitu Dan dia langsung ngilang lagi Menurut gue itu serem banget men Apalagi kalian bisa lihat sendiri Pas kameranya diarahin ke bawah ranjang Disitu gak ada apa-apa Kalau misalkan itu orang lagi ngeprank Masa dia bisa kabur secepat itu Dan gue sama sekali gak ngeliat Ada unsur editan di video yang barusan Karena pencahayaan videonya itu Bener-bener ngeblend banget Jadi kayaknya itu bukan editan Tapi gue juga pengen tau nih Gimana menurut kalian Real atau fake? Pasien terakhir Kalau kalian ingat episode hormat beberapa bulan yang lalu Gue pernah bikin video penampakan-penampakan terseram Yang terekam oleh kamera satpam Atau security guard Dan gue rekaman-rekaman dari kamera security guard itu Memang serem parah Nah di video kali ini Ini creepinya double guys Karena selain tiktokers ini Kerja sebagai satpam atau security guard Dan doi bekerja di sebuah gedung bekas rumah sakit Yang sudah tidak terpakai Tiktokers dengan nama Noah VQ ini Kayaknya bukan tiktokers yang aktif banget ya Karena doi ini cuma upload 3 video sampe sekarang Dia cuma ngevideoin aktivitas aneh yang dia temuin Pas dia lagi jaga gedung itu Tapi selama dia bekerja ini Bukan pencuri yang dia temuin Tapi justru kejadian-kejadian mistis Coba deh sekarang kalian tonton dulu video yang ini Alright besides that alarm I just heard some more sounds I don't know what it is man But This place is creepy I wanna get the fuck out of here Alright guys so I'm gonna go ahead and look over here Checking the rooms and shit Kalian bisa lihat kan di 2 video yang tadi Doi ini kayaknya sering banget ngalamin fenomena poltergeist Dimana benda-benda sekitarnya tuh kayak sering gerak-gerak sendiri Di video yang pertama disitu ada kasur rumah sakit yang kayak ada yang ngedorong Dan di video yang kedua Kalian bisa lihat Itu adalah meja makan untuk pasien rumah sakit Sekali lagi meja makan itu kayaknya bisa gerak sendiri Tapi di video doi yang ketiga ini Agak beda guys Karena ini bukan fenomena poltergeist Tapi Alright guys I'm at the empty floors I was hearing some noise coming up right now It's kind of freaking me out so I'm gonna be filming a little bit Seeing some shit What the fuck What the fuck Persis ketika Noah mengarahkan kameranya ke sebuah kamar di rumah sakit itu Ada sesosok bayangan hitam Dengan siluet yang mirip kayak orang yang lagi berdiri di depan jendela Tapi kayaknya Noah ini gak langsung sadar ada penampakan di depan matanya Dia baru sadar pas dia jalan berapa langkah Kalau gue liat ya Sosoknya itu kayak cuman diem aja Cuman berdiri menghadap jendela dan gak bergerak Warnanya yang keliatan cuman hitam doang Dan sama sekali gak ada detail di bagian pakaian atau badannya Dan Noah memutuskan untuk segera keluar dari pekerjaannya Setelah dia mengalami peristiwa yang barusan Ada seorang pengguna tiktok bernama Sherman O'Neill Dia bekerja sebagai supir di sebuah perusahaan jasa pengangkutan truk di Amerika Serikat Dia ngerasa pas dia lagi nyetir dia ngeliat ada sesuatu di depan truknya Tapi karena pas itu malam hari dia gak yakin apakah dia itu cuman halu Atau memang bener ada sesuatu di depan truknya Pas malam itu Sherman O'Neill melewati sebuah jalan tol yang menurut warga setempat angker Katanya disitu sering banget terjadi peristiwa kecelakaan Dan gak jarang juga korbannya itu anak-anak Nah karena malam itu Sherman gak yakin dengan apa yang dia liat Dia coba buat buka file rekaman kamera daskem yang ada di truknya Dan ternyata apa yang dia liat itu gak salah Di video yang barusan kalian bisa liat sendiri Tiba-tiba ada sosok berwarna putih yang muncul dari kegelapan Sosoknya itu mirip banget kayak anak kecil Karena ukuran badannya yang pendek Dan kalau kalian perhatiin Gerakan truk ini itu jelas banget kayak menghindari sosok itu Yang awalnya truk ini ada di lajur kanan Tiba-tiba dia kayak banting setir ke lajur kiri Berarti supir truk ini juga bisa ngeliat sosok yang tadi Pas kejadian itu terjadi Dan fix kalau video ini bukan halu dan bukan editan Dan kalau gue amatin ya Sosoknya itu kayak ada kakinya Dan kakinya itu kayak gerak Ngelangkah kayak orang normal Tapi bagian kepala dan tangannya itu gak keliatan Karena ngeblur Yang pastinya kejadian yang barusan itu terjadi di jalan tol Dan jauh banget dari pemungkiman warga So kayaknya gak mungkin deh Kalau tengah malam tiba-tiba ada anak kecil Yang berjalan sendirian di pinggir jalan tol Nah ini nih yang sempet rame banget kemarin Tapi kita belum sempet bahas Jadi belakangan ini lagi heboh banget sama aplikasi yang namanya Rendonautica Hebohnya aplikasi ini karena banyaknya laporan Dan video-video creepy yang di upload ke social media karena aplikasi ini Ketika kalian menginstall aplikasi Rendonautica di handphone kalian Maka aplikasi Rendonautica ini bakal minta izin buat mengetahui lokasi kalian Selain itu Rendonautica ini juga meminta kalian untuk menulis intensi kalian Intensi disini maksudnya adalah Kelu apa yang lu pengen Rendonautica ini buat bawa lo pergi ke sebuah tempat Abis kalian masukin intensi kalian yang tadi Nantinya aplikasi ini bakal ngasih sebuah koordinat Yang random yang ada di sekitar lo sesuai dengan intensi yang kalian masukkan Nah salah satu case yang bikin heboh adalah Dua tiktokers yang sahabatan bernama Ah Henry dan NotTheCVT Mereka berdua iseng-iseng nyobain aplikasi Rendonautica Dan ternyata mereka dibawa ke sebuah lokasi di dekat pantai Seattle di Amerika Serikat Pas mereka nyampe kesana mereka malah nemuin sebuah tas koper berwarna hitam di pinggir pantai Dan mereka mencoba untuk membukanya Guys we found a suitcase at the baby Gabby go, I'll hold this door Wait, open it We're like, we're gonna find it Open it We're able to sleep It stinks, y'all It washed out Pas mereka buka tas koper berwarna hitam itu Baunya busuk banget Dan mereka jadi ketakutan setengah mati Akhirnya karena mereka udah gak berani Mereka memutuskan untuk nelpon pihak kepolisian Dan disinilah hal yang sangat aneh terungkap Ternyata tas koper berwarna hitam yang tadi itu berisi potongan tubuh manusia Gokil, serem banget men Sama sekali gak ada yang tau dari mana asal tas koper berwarna hitam yang tadi itu Dan pihak kepolisian masih melakukan investigasi Cerita yang barusan itu real ya Bukan fiktif, bukan karang-karangan, bukan prank, bukan hoax Karena peristiwa yang barusan itu bahkan diliput oleh media-media pemberitaan besar di Amerika Serikat Dan misteri potongan tubuh di dalam tas koper berwarna hitam yang tadi itu Masih belum terpecahkan sampai sekarang Wah gila sih, ini serem banget ya Kebayang gak, kalian iseng-iseng main sebuah aplikasi Terus tiba-tiba kalian dibawa ke sebuah koordinat Dan disitu kalian menemukan mayat manusia Gak kebayang kan kripinya kayak gimana So gimana nih, apakah kalian jadi tertarik buat main aplikasi ini? Apakah kejadian yang barusan itu cuma kebetulan? Atau memang direncanakan? Tas hitam Nah seperti yang gue bilang tadi ya Sebelum Randonautica ini memberikan koordinat Dia bakal nanyain ke kalian apa intensi kalian Nah tiktokers bernama Tyler Zag ini dia dengan sengaja nulis Evil Jadi dia memang nyari yang serem-serem Dan pas dia dan temannya nyampe ke lokasi itu Tiba-tiba dia ngeliat ada seorang ibu-ibu Yang berdiri sendirian di pinggir jalan sambil membawa troli Tapi ibu itu aneh banget Ibu yang tadi itu kayak ngomong sendiri Padahal gak ada siapapun di sekitarnya Mereka semua bingung karena gak tau ibu itu ngapain disitu Kalau liat dari ekspresinya sih Ibu itu kayak marah banget ya Gue sendiri gak yakin ya Apa hubungan ibu ini dengan intensi evil yang dia tulis tadi? Tapi kalau gue zoom video yang tadi Kalian bisa liat ada yang aneh kan? Mata ibu ini gak ada putihnya Warnanya hitam semua Tapi ada satu hal lagi yang main blowing yang gue temuin Kalian masih inget video yang kita bahas sebelum ini kan? Dimana ada dua remaja yang main aplikasi Randonautica Dan mereka menemukan tas koper berwarna hitam Yang berisi mayat manusia Dan coba deh kalian perhatikan sekali lagi Isi troli yang dibawa ibu yang tadi Disitu juga ada tas koper berwarna hitam Yang kalau gue amatin Bentuknya identik banget dengan tas hitam di video sebelumnya Iya gak sih? So gimana nih menurut kalian? Apakah dua tas ini adalah dua tas yang berbeda yang kebetulan mirip? Atau jangan-jangan Ibu ini memang ada hubungannya dengan misteri penemuan mayat Dalam tas koper berwarna hitam di video sebelumnya Gimana nih menurut kalian? Oke guys itu tadi 5 penampakan terserem dari tiktok So video mana nih yang menurut kalian paling serem Paling creepy dan paling menegangkan Dan video mana yang menurut kalian real Atau video mana yang menurut kalian kayaknya Ini fake bang Please kasih tau gue di komen di bawah Follow akun-akun tiktok yang tadi gue mention di video Semua linknya ada di description box di bawah Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video berikutnya Bye bye